Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos ke pretani di seluruh Indonesia yang mana yang selalu hadir mengatau para petani para pedagang pengejar maupun para pengebul yang selalu menyimak untuk informasi harga bawang merah di setiap harinya jadi seperti hari ini untuk informasi harga bawang merah maupun bawang putih pada hari ini tanggal Hai 4 Oktober 2021 untuk para bos ke pretani pasti tahu untuk in kita selalu memberikan sebuah informasi harga yang mana mulai dari informasi harga bawang merah dari para petani kemudian harga pasokan bawang merah di pasokan dari berbagai pasar serta informasi harga ejeran untuk bawang merah di setiap harinya tapi bagi para petani yang belum subscribe di channel YouTube Sonaki Indonesia ini bisa di subscribe dan jangan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya biar nanti tidak ketinggalan informasi harga bawang merah untuk di setiap harinya pada informasi harga bawang merah pada hari ini yang mana pada tanggal 4 Oktober 2021 mulai dari informasi harga bawang merah dari tarifan para penebas untuk harga tarifan dan para penebas dengan kondisi pasar yang masih belum begitu stabil untuk harga tarifannya atau harga tutulan bawang merah di lahan bawang merah yaitu mulai dari sekitar 8000 rupiah per kilogram sampai sekitar 12000 rupiah per kilogramnya pada hari ini kemudian untuk informasi harga bawang merah sayur yang mana selain informasi harga tarifan para penebas kita juga memberikan sebuah informasi harga bawang merah dari para petani yang mana untuk ukuran yang kecil atau ukuran yang pabrikan indofutan untuk harga hari ini yaitu mulai dari 7000 rupiah per kilogram sampai sekitar 10.000 rupiah per kilogramnya untuk harga dari para petani untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung harganya mulai dari sekitar 10.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 13.000 rupiah per kilogramnya untuk harga dari para petani kemudian untuk yang superan mungkin harganya lebih cenderung bagus dibanding kemarin-kemarin di bulan September untuk harga bawang merah yang besar atau superan harganya mulai dari sekitar 13.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 15 atau 16.000 rupiah per kilogramnya untuk harga dari para petani kemudian sedikit tambahan yaitu informasi harga benih atau harga bibit bawang merah pada hari ini untuk harga benih atau bibit bawang merah yang belum siap tanam atau masih umur askipan sekitar 10 20 30 atau 40 hari untuk bawang merah berbes tapi untuk bawang merah ngajuk mungkin umur sekitar 1 bulan 2 bulan untuk kisaran harganya mulai dari 27.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 32.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini tapi untuk benih atau bibit bawang merah yang siap tumbuh atau siap untuk langsung ditanam harganya mulai dari 30.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 40.000 rupiah per kilogramnya untuk harga dari para petani pada hari ini seperti biasa selain harga bawang merah maupun bawang putih dari para petani kita juga selalu memberikan informasi harga bawang merah untuk pasokan di setiap harinya yang mana pada hari ini untuk di harga bawang merah maupun bawang putih untuk pasar pasokan pasar Induk Ramadzati Jakarta untuk harga bawang merah harganya naik sekitar 1.000 rupiah per kilogram untuk harga pasokan jadi harga kemarin 17.000 rupiah per kilogram hari ini untuk bawang merah harganya mencapai 18.000 rupiah per kilogramnya terus pada harga bawang putih harganya masih stabil harga bawang putih untuk pasokan sekitar 18.000 rupiah per kilogramnya untuk harga pasokan bawang putih pada hari ini jadi ini bawang merah 18.000 bawang putih 18.000 rupiah per kilogram selain harga pasokan kita juga selalu memberikan informasi harga eceran bawang merah maupun bawang putih di setiap harinya yang mana mulai dari informasi harga eceran bawang putih pada hari ini untuk harga eceran bawang putih rata-rata ecerannya 29.000 rupiah per kilogram kemudian harga eceran tertinggi masih mencapai 40.000 rupiah per kilogram serta untuk eceran terendah hanya 23.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini kemudian untuk harga eceran bawang merah yang mana harga pasokan maupun harga dari petani masih cukup rendah tapi untuk harga eceran bawang merah hari ini eceran rata-rata masih 32.000 rupiah per kilogram eceran tertinggi mencapai 40.000 rupiah per kilogram eceran terendahnya 22.000 rupiah per kilogram selain informasi harga pasokan untuk di pasar Induk Ramadzati Jakarta kita juga memberikan informasi harga dari berbagai pasar yang mana mulai dari informasi harga pasokan di Jawa Timur untuk di pasar Sukomorongan Jawa Timur harga pasokannya hanya sekitar 16.000 atau 17.000 rupiah per kilogram terus di pasar bawang merah Propolinggo 17.000 rupiah per kilogram pasar bawang merah Malang 16.000 rupiah per kilogram untuk di pasar bawang merah Surabaya hanya 17.000 rupiah per kilogram yang mana di pasar Induk Ramadzati Jakarta 18.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 112 ton di pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan harga 18.000 pasokan sekitar 50 ton di pasar Induk Caringin Bandung 18.000 rupiah per kilogram di pasar Induk Cipitung Bekasi masih 19.000 dengan pasokan 120 ton untuk di Jawa Tengah untuk pasar Johar Semarang Jawa Tengah 17.000 pasokan 52 ton untuk di sekitar Jawa Tengah untuk di sekitar Jawa Tengah seperti di pasar Surakarta atau pasar Solo Magelang maupun Brebes harga rata-rata sekitar 17.000 rupiah per kilogramnya pada harga bawang merah hari ini terus pasar Induk Cikaparing Palembang 17.000 pasokan 30 ton pasar pembangunan Pangkal Pinang 38.000 pasokan 8 ton pasar Metro Bandar Lampung 21.000 pasokan 6 ton pasar Besar Palanggaraya 24.000 pasokan 10 ton dan di pasar 5 Banjarmasin sekitar 18.000 rupiah per kilogram untuk pasokannya sekitar 200 ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!